Kendati disebutkan sekedar sikir dan tausia. Aksi 112 yang disepakati dipusatkan di Masjid Istiqlal tetap kental nuansa politik anti-ahok. Bahkan, dua kandidat lain, Cagup Agus Sari Murti dan Cagup Cawa Gupanis Baswedan Sandiaga Uno, menghadiri acara itu bersama sejumlah politikus. Calon Gubernur nomor urut satu serta calon gubernur serta calon wakil gubernur nomor urut tiga itu datang menjelang sholat subuh mengikuti ceramah Rikin Ilham. Saat itu, hadir pula sejumlah politikus. Antara lain bekas Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, bekas Menteri Pendidikan M. Nuh, serta Hatta Rajasa yang berpredikat bekas Menteri Perekonomian. Bekas Ketua Umum Pan sekaligus Besan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Para kandidat Jelbu Jakarta minus calon petahana Basuki Cahaya Purnama alias Ahok itu, meninggalkan Istiqlal sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara Rizik Syihad, yang merupakan pendiri dan imam besar tron pembela Islam, pemimpin dua aksi raksasa sebelumnya, dan yang sepertinya merupakan tokoh paling dinanti pada aksi 112 ini, datang menjelang salat zuhur. Hadir Rizikir di Masjid Istiqlal, masa bawah Spandung wajib pilih pemimpin Muslim. Aksi 112, Kapolri minta, jangan politisasi Masjid Istiqlal. Moldaz Jabar pertimbangkan, membawa Rizik Syihad jika kembali mangkir. Sebagaimana dilaporkan wartawan, Aceh Indonesia, Okibudi. Dalam ceramahnya Rizik Syihad melontarkan kecaman pada pemerintah terkait sejumlah kasus hukum yang belakangan dihadapinya. Pemerintah jangan lakukan langkah provokasi dengan kriminalisasi ulama. Kalau ulama dibiarkan dikriminalisasi, akan sulit untuk memberikan pengertian pada umat. Katanya, Rizik Syihad dijerat pasal penodaan Pancasila dan penghinaan Presiden pertama, Soekarno, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh-oleh Polda Jabar. Aksi 112, Batal Kejalan, Polisi Lebih Tegas atau FPI Lebih Kompromis? Polda Jabar akan cegah masa yang akan hadiri. Aksi 112, Batalkah Aksi 112 setelah Rizik FPI temui Wiranto yang perlu Anda ketahui tentang tanggal 11 Februari. Sejauh ini, Rizik belum memenuhi panggilan Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan. Kapolda Jabar, Irjen Paul Anton Carlyan mengancam untuk membawa Rizik jika tetap tindak memenuhi panggilan itu. Saya sudah jadi DPO untuk dihadirkan di Polda Jabar. Saya minta kuasa hukum untuk komunikasi dengan Polri. Usai acara ini saya siap datang ke Polda Jabar. Jangan khawatir saya akan hadir. Akan jalani proses hukum sebagai warga negara yang baik, tapi jangan ada rekayasa. Tambah Rizik di Mimbar Masjid Istiqlal pada Kamis 9.02 lalu. Rizik mengumumkan perubahan Rencana Aksi 112 dari Rencana Aksi Jalan Kaki Istiqlal Lemonas Bundaran HI menjadi zikir dan tausiyah nasional yang berlangsung seluruhnya di Istiqlal. Hal itu diungkapkan Rizik Syihak dalam jumpa peres di kediaman Menkopol Hukam Wiranto. Setelah pertemuan yang juga melibatkan sejumlah tokoh FPI, FUI dan GNPF Tanda Hubung MWI, kesepakatan itu sejalan dengan kebukuhan polisi yang menolak memberi izin aksi jalan kaki itu dan mengancam akan membubarkan dan melakukan penangkapan jika para peserta Aksi 112 bersikeras. Kapol Ritito Karnavian lalu menyerukan agar para penyelenggara Aksi 112 agar acara itu dijauhkan dari warna politik dan tidak akal-akalan melakukan kegiatan politik yang dibungkus kegiatan keagamaan. Tak urung acara di Istiqlal, baik di dalam maupun di luarnya. Kental dengan warna politik itu khususnya terkait Pilkada Jakarta. Sebagian besar ceramah berbicara tentang kewajiban memilih cagup muslim di Pilkub Jakarta. Mendatang, salah satunya, Rosit Abdullah dari FUI yang dalam ceramahnya antara lain mengatakan, Islam harus betul-betul bangkit, kita harus menang di medan pertempuran. Medsos dan menang di persidangan karena penista agama wajib hukum berat. Umat harus memilih pemimpin muslim, tandasnya yang disambut takbir para peserta. Ia bahkan mengajak peserta Aksi bersumpah bersama aku bersumpah. Aku siap berjuang korbankan jiwa dan raga untuk bela Allah, Rasul, ulama, bela Islam. Siap berjuang bersama ulama imam besar Rizik Syihab untuk memenangkan gubernur muslim para peserta Aksi mengikuti ucapan pencerama dan takbir. Warna politik juga tampak dari berbagai spanduk dan poster yang dibawa peserta Aksi di luar masjid. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.